Hai Oke Halo apa kabar teman-teman semuanya nah pada kali ini di akhir tahun 2021 Desember kita datangkan tamu lagi sepatu Hoka One One kali ini sepatunya sepatu yang belum pernah saya punya ya yaitu speedgoat 4 nah kalau di-zoom teman-teman boleh bisa lihat di sini speedgoat 4 ukurannya sama saya ambil yang sama 9,5 ini bukan yang versi white ya versi yang biasa karena white yang nggak ada 9,5 atau 27,5 cm jadi sudah saya up-size 1-1,5 cm karena ketika kita lari jarak jauh kaki kita seperti kayak membesar gitu ya Nah kita spacein untuk itu kemudian speedgoat 4 ini memang spesial untuk trail run sepatu yang belum pernah saya punya tetapi saya rencana untuk mencoba trail run pelan-pelan dari seri Hoka ini nih Hoka ada beberapa macam seri yaitu seri Fly, Glide, dan Sky nah kali ini seri seri Hoka Speedgoat 4 ini masuk ke dalam seri Sky nah ini bentuk penampakannya seperti biasa kotaknya seperti ini hanya ada ini kotak-kotaknya ya nggak ada ya terlindung dalamnya yang pertama-tama saya penasaran itu sebelum kita bahas lebih dalam ya beratnya ini beratnya bedanya apa ini kita singkirkan dulu packagingnya nah ini yang saya bikin penasaran adalah beratnya kita setting dulu gram sepatunya ya nah teman-teman beratnya 305,4 gram ini yang kanan ya ini coba kita lihat yang kiri 312, kenapa lebih berat yang kiri ya nggak tahu deh tapi yang jelas ini adalah sepatu yang recommended banget untuk sepatu-sepatu di segala medan kenapa nih sebetulnya sejak dulu ya 2016 atau 2015 pengen punya sepatu ini untuk olahraga tembak reaksi ya ini penting banget karena gripnya ini cocok banget untuk olahraga taktikal ya tembak reaksi nah ini unik sekali ini disebut dengan mega grip kemudian karena memang bentuknya ada yang menghadap ke atas ada yang menghadap ke bawah seperti ini dan ini bisa mencengkram baik jalan di rumput di apa jalan paving maupun di jalan-jalan yang mendaki atau misalnya untuk jalan yang berpasir nah ini bisa ngegrip nah ini bahannya dari Vibram ya ini bahan dari Vibram dan ini bahannya sangat kuat sekali dan sepatu ini sangat terkenal untuk sepatu yang sangat kuat dan yang uniknya adalah dia mudah kering jadi kalau kita nyamplung ke sungai plung gitu ya ini bahan mesh atasnya ini dia memudahkan untuk cepat kering gitu ya jadi kita lari pakai sepatu ini pun nggak khawatir akan basah seharian kemudian ini yang saya suka ini ada tabnya itu ya buat untuk menarik memasang menarik atau untuk ngejemur seperti ini ini keunikannya yang enak kemudian disini juga ada list kayak semacam apa ya kayak hologram jadi kalau dalam kegelapan ini bisa bisa nyala dan yang saya senang dari warna ini saya senang warnanya hijau ya campur biru dan belum pernah saya punya sepatu yang model kayak gini ada orange nya di bagian bawah ada hijau mudanya ada birunya dan ini komposisi warnanya cakep banget ini adalah sepatu di akhir tahun 2021 untuk speedgoat 4 saya nggak tahu apakah di 2020 akan 22 akan keluar speedgoat 5 atau saya nggak tahu nah ini kemudian nah ini seperti di bagian sini ini ada logo hokanya lalu seperti ada plastik ya ada karet yang melindungi disini nah nih jadi seperti ya dibuat memang kalau misal cuma kecepatan air-air kecil ini nggak akan rembes ke dalam ya kemudian ada tulisan hoka di sini bikin keren dan ini bahannya empuk sekali sama khasnya dengan hoka sepatu hoka yang lainnya ini kalau saya bandingkan sama dengan sepatu seri bondi ya seri bondi semuanya beratnya rata-rata 300 gram ya 315 300 sekian gram gitu ya nah kemudian tali ini tali yang selalu saya suka dari sepatunya hoka itu adalah panjang ya panjang dan warna bagus dan kalau diikat itu nggak mudah untuk lepas kemudian untuk lidahnya nih lidahnya nih nah lidahnya ada ukuran berbagai macam ukuran kemudian dibawah seperti biasa dan ini yang saya suka dari sepatu hoka itu dibawahnya nggak mudah hilang ya jadi selalu ada di sepatu hoka-hoka saya yang lama itu selalu ada yang nggak pernah ini copot nih bagian sininya ya kemudian untuk midsole nya juga sama di dalamnya seperti ini untuk outsole seperti ini sorry insole ya untuk insole nya ini masih sama bentuknya seperti sepatu-sepatu hoka yang lainnya tapi untuk yang midsole ya bagian ini ini bagian tebal sekali karena kalau saya baca dari apa lihat dari review yang lain memang ini diperuntukkan untuk 20 sampai 40 km untuk lari jarak jauh untuk trail run jadi memang diperuntukkan untuk lari jarak jauh dan ini dibuat tebal dan saya saya pastikan kalau sepatu lari jarak jauh bagian outsole nya midsole nya ini pasti dibuat sangat tebal supaya menghindari ini cedera ya meminimalisir cedera seperti itu oke kemudian yang unik adalah disini nih ah di bagian meshnya ini dia breathable ya sehingga kalau dilihat di terawang teman-teman lihat terawang itu dalamnya terang dan ini mudah sekali untuk apa ya sirkulasi udara dan kalau yang uniknya kalau kena air juga saya yakin ini mudah untuk kering gitu ya kemudian di bagian depan ini ada hoka online speedguard 4 ya sepatu yang spesial banget untuk sepatu lari trail run oke sekarang kita coba ya untuk fitnya ke dalam kita coba dulu deh udah ketahuan nah ini ngepas banget ya disini karena memang bukan apa bukan white jadi ini memang narrow lebih lancip disini dan saya lebih cocok untuk sepatu white ya tapi ini coba kita yang tidak white oke ini tali sepatunya memang enak banget dipakai nih saya biasa sih kalau ngikut dua kali ya oke itu lagi kita coba nampaknya nyaman sekali sepatunya nah ini kita kecengin pelan-pelan yang penting saya suka dilebihin satu setengah satu sampai satu setengah senti supaya space kita untuk bagian depannya untuk bisa leluasa nah ini supaya nggak lepas double oke oke seperti ini ya sempurna sempurna ini kalau saat ini oke kita kita coba ya teman-teman untuk lari oke rasanya mantap oke itu saja yang saya akan bahas untuk kualitasnya tidak dilakukan lagi kalau untuk sepatu-sepatu seri hoka ini adalah sepatu-sepatu yang salah satu sepatu yang paling dicari oleh para pelari-pelari yang suka nanjak atau pelari-pelari cross country masuk masuk kampung-kampung ke sawah-sawah ini oke banget dan saya yakin ini mudah dibersihkan oke teman-teman boleh ikuti terus channel ini teman-teman boleh sama-sama mendapatkan masukan kalau ada pertanyaan boleh bertanya dan juga atau boleh follow Instagram saya ada akan status di deskripsi dan juga boleh klik subscribe share jika channel ini bermanfaat terima kasih teman-teman semuanya inilah sepatu speedgoat tempat di akhir tahun 2021 dan masih worth it untuk dibeli harganya 1,999 ya 2 jutaan ini sepatu ini oke semoga bermanfaat tetap sehat jaga kondisi tubuh tetap semangat Tuhan berkati selamat menikmati